Pilkade Serentak tahun 2019-2025 yang dilaksanakan di Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, diikuti 5 calon kandidat yang masing-masing memaparkan PC Misi serta Moto terwujudnya berbagai kemajuan serta peningkatan berbagai bidang program yang akan dilaksanakan. Apabila terpilih menjadi Kepala Desa Mekarsewu, salah satunya diungkapkan oleh Daud Ekaaya, salah satu calon Kepala Desa Mekarsewu nomor urut 2 bahwa keberangkatannya mencalonkan Kepala Desa untuk pengabdian kepada daerah dan masyarakat dalam mewujudkan berbagai kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat serta PC Misi serta Moto Duwano Amanah, Lakyat Sejahtera Mekarsewu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wargi warga Desa Mekarsewu, Nepangken, Simkuring, Nami, Daud Ekaaya, di Kampung Cibengang, RT Tilu, RW Tilu, Desa Mekarsewu, kecamatan Tisewu, Kabupaten Garut. Simkuring, nyata salah serius calon Kepala Desa di Desa Mekarsewu periode 2018-2025 Alhamdulillah, kengeng nomor urut 2 Simkuring, nyalon Kepala Desa di Desa Mekarsewu, teaya niat kamu usaha Nyata niatnya kamu ningkatkan kamajangan Desa Mekarsewu, kanu langkung majeng dibatan anu atas Salah jenak, Simkuring gaduh visi sama misi Visi Simkuringnya etak, terwujudnya Desa Mekarsewu Yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, berdaya saing, religius, dan berkarakter Misi enak, ayah salapa, ayah sapuluh, mung ayah unggulan diantar wisnanya etak Anu teacan, ke canak atan apikagoresku, Kepala Desa-Pala Desa Anu Tipayun Nyata, Kahiji, memperbaiki tata kelola pemerintahan di Desa Mekarsewu Anu kedua, pendataan ulang, warga, jompo, yatim biatu, yang banyak yang belum terdata Di antaranya, jompo, janda-janda tua yang seharusnya menerima bantuan rastra Banyak yang belum menerima Kemudian, yang ketiga Yaitu, pemberian atau penataan Pemeliharaan saran ibadah, masjid Termasuk, pemberian insentif kepada guru ngaji dan DKM Itu unggulan-unggulan dari misi saya Mudah-mudahan, kupisi misi etak simkuring Tiasa ngalaksana genana kalayan amanah Sesuai sarang moto-moto simkuring Ya etak, mekar sewu ngajadi, mekar sewu ngahiji, mekar sewu ngabukti Kalayan, boga ciri, numan diri Ternyata berkarakter teak Ku bagi gitu, simkuring umaja Kawarga desa Mekar sewu sadayana Mangga, urang sesarangan Nyukseskin pemilihan kepala desa Serentak tahun 2019-2025 Aman, tertib, sukses tanpa ekses Moga ulah hilap Dina Waktosna Coblos nomor 2 Daud Ekalaya Foto, nyunda, jakola, jantri Semoga amanah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal lain diungkapkan P2KD, camat cisewu, dan masyarakat Dengan adanya pilkade serentak tahun 2019-2025 Di desa Mekar sewu diharapkan bagi para calon bisa mentaati berbagai peraturan yang telah ditentukan oleh panitia Supaya pilkade serentak bisa berjalan aman, tertib, sukses tanpa ekses Juga berharap kepada kepala desa yang terpilih bisa lebih amanah dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya desa Mekar sewu yang lebih maju dan sejahtera Saya kebetulan sebagai wakil ketua PPKD di desa Mekar sewu Harapan yang kami harapkan dari PPKD desa Mekar sewu, khususnya termasuk kodak pemerintahan yang ada di Mekar sewu Harapannya dalam pelaksanaan tanggal 5 November 2019 itu, tepatnya hari Selasa Ingin sukses tanpa ekses Jaga keharmonisan dalam persahabatan antara kedua calon dari mulai nomor 1 sampai ke 5 Dan harapan kami apa yang telah ditentukan peraturan dari PPKD maupun dari program pemerintahan Baik tingkat desa sampai tingkat pusat dalam peraturan PPKD Mohon dilaksanakan dengan secertif terdiniar Kepala desa terpilih di masing-masing desa yang melaksanakan pilkades Sukses pilkades juga sukses kabar negara tentu Untuk sewu tentu saja Membawanya tidak ada praktik-praktik Pengli lah begitu Karena ini akan berdampak kurang baik terhadap tatanan penyelenggaran pemerintahan di desa Mekar sewu Terusnya di Kabupaten Negara Di selaku masyarakat Mekar sewu Aku menjalankan Pak Dawud di desa Mekar sewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Agus BR Channel dan tim mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih